disesok tangis mikir utang mikir rote dunia itu berarti fakot asbaha mau temen-temen jadi seperti manusia khidon orang yang orang seneng ala Allah yang ngatasi aku mohon kabih mlebu nih oke tangi turus sumput mikir dunia berarti sah khidon ala Allah berarti kita nantang pengeran nantang nantang bendunia karena ajaran lu guyuis bener nantinya ngandel kulus sumput pakot asbaha sah khidon ala Allah jadi orang tangi turu kok susah perkara dunia berarti dia nantang bendunia yang awa sifanaku kalau suon sangat saya gak sampe ngaku muridku muridku tau 1 detik lah pokoknya tau seneng syukur-syukur sering disambang disin berpengheran buang korra iso seneng pengheran gak seneng sampe ngopis ngopi rapoto gak seneng sampe ngopi lu TV lu TV rapoto tapi lu juga gambar ikut jeneng seneng seneng berkoro gambar orang berkoro pengheran dan itu sendiri kalau kalau sering ini buatan sombong ini takat disbinimat kalau sering kayak duk sandri saya ketemu kadang satu sewu nanti sandri rado alim tak kayak italu ngatu sewu maka kandain duk ini haram buku nyawur utang mereka tangguh sekakean tetepnya orang cukup gue nyawur pokoknya itu gua ngopi tanggopo yang gue seneng dan gue tau tidak pernah pengheran yang kerajaan gue tau seneng pengheran gue seneng gue ngelit jadi senengnya menginteni disuap sepenting tau seneng tau ngopi tau sembuyus pokoknya orangnya gue happy suatu sana pengheran aku tau seneng jauh nanti gusti ngunate kalau lali nopo nopo nate pokoknya nate napa seneng pergi ke luar aku isin tenang ke luar balik dia masalah tapi yang gak susah aku isin pengheran pengheran salah kelola salah tata salah pilih misalnya kayak susah terus mikir pengheran perempuan pergi sugerukin mau penerat padahal sugerukin mas latat itu pengheran mau warahi ya orang sanggono maslah hati harus nge-nigi pokoknya maslah hati harus nge-nigi diling-diling pokoknya kalau suwan gue piro kadare sampai tau seneng terus semua bicara sempetnya ngajor masyiat ya sempetnya ngajor apa masyiat masyiat nabi ketemu adi anas anas bin malik di adik jadi umar umar ini nabi nanti dulantung lelum anas ini umar pas dulanan manuk itu orang ini kira-kira manuk bedet nukher manuk cili mati itu wangi adik anas tiap ketemu nabi sedewasa kita ceng kabar manuk umri ya umar 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 nabi itu sering ngujian karena ini yang diakini imam huzali yang diakini imam huzali ini beliau sering mengutip hadis inna min khiyari umati kauman yathakuna jahran min saati rahmatillah seumben umatku yang ngapik termasuk umatku pilihanku umatku kauman yathakuna jahran min saati rahmatillah nakguyu buantar banter bergok sangking yakini jembari rahmat Allah jadi itu bener oh banter itu bener yang kedua saya kira bener waya bekuna siran min adabi nangis di perkaran di di sana Allah jadi tidak ada lusung keman sampai pengira nangis di sana ini nangis biasa yang ceria bergok sering nangis kesan itu ngeluh sampai kodok kodok anak dewa malah perlu dobat nanti nabi itu pintar pintar banget anak dewa itu waya bekuna siran min kaufi adati anak dewa nangis mergouti adabi apa anak dewa malah ini penting kalau aturakan karena dawa ibnu abbas ketika santri-santri neng huyu terus ada yang protes karena kasrat tuduh itu midul kol bakal huyu kakeyan itu marah adi mati itu kabel lama nafsir itu huyu yang murid dunia tapi huyu itu puas aturannya Allah ini malah jadi wali ini masyur nabi nanti khutbah mimbar ini kan sangking kayu yang buat mimbar saniki mimbar nabi samband bersok kan medina itu kan kecil sekali ini ketika mensifati Allah sangking seneng nabi itu jadi nabi goyang goyang yaminan washimalan konek pengeran langit di depan kekuasaan Allah Allah mau aladzi wal ardi aladzi wal bakhri aladzi nabi yatama yatama yalu yaminan masyima sampai saya nesof awal masih ibn marjrit itu sudah mulai mundur walaik tidak rupa berkorong sahabat itu kacau ini sampai hatta nak kulak laytahu sakitun di rasul laki terus terus mimbar ini di pengeran rasa neng orang nyifati Allah dingin orang nyifati dua semangat nyifati pengeran dingin wah enak mobil hari baru hari baru nyifati wakum rocok nyifati pengeran dingin itu kan geblek karena aku yakin sama dari wali wabud caranya gaya itu ketoro misalnya nyifati dua semangat nyifati Allah dingin wali kurang nyifati hukum Allah semangat semangat saking semangat di nabi nanti goyang goyang sampai sohabat senisof awal asa kita nguw bi rasulillah jangan jangan mimbar ini nanti google nanti rubah nabi goyang nabi bar sana kan kokoh 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 tipe kayak apa gak masalah ini penting kalau atur akan makanya masyid ada seorang mubalek di medjid amir mu'minin yang enggak tempat di medinah makanya irak itu terus banyak islam itu ada seorang mubalek di medjid di 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 Atau jizu anwas si makhlukin misluk Oh nifati pada makhluknya ugegeri Karena nifati singgegeri Nifati singgawin rokok Maksudnya nifatin rokok kok ngantip Dua sat, gak ada singgisololos Singgah satu ke pengairan rokok tetap makhluk Nifati makhluknya kok gegeri Artinya kita ini Sebiasa saja melihat rakyat Melebu ya, melebu aja, sampai metu ya Sampai terus ya, terus Sebiasa Karena neraka Sampai saya tidak berdiri Sekali-kali ngajibkan orang alim Saya tidak berdiri Neraka panas itu kerasan Terus neraka hebatnya Terus neraka itu punya sandi Neraka itu punya sandi Insya Allah kita semua ini gak masalah Masuk neraka Dan itu ada iman Mereka yakin beneraka lah Mereka yakin kan beda banget Terus Mereka pengairan itu ngilani kita Sengoten itu Kalah sofa Sembak Allah Terus kalah lauta alamunah Terus malah pas latarwun al-jakin Pas ilmunedok ilmal yakin pas wayai Latarwun al-jakin pas wayai Meswayai melupu nopo Neraka Begini maksudnya Sampai kudu yakin Ini dawe nabi Neraka singkoyok ngono dahsate Kalau balik ini maliki Neraka singkoyok ngono dahsate Jareni sanggobong Dan neraka Kul lamana dijat Juluduhum Badalna umjuludan Beroha Liyazukul Adab Kulit wa sisat diganti Menai Kulit wa sisat diganti Kulit wa bih Ini selara ini Kulit wa bih Tapi ini kan di tiang kafir Tiang mu'min Yang nabi Disifati nabi Wa inna naro lam ta'kul asaros sujud Sebagian riwayat Wa inna wa ta'ala haro man nar Anta kula asaros sujud Dan ku diiman Neraka itu rayisomangan Atarus sj SIM apa saya memberi ungu lebih cara mana sekarang tidak Confederate juga begitu mereka yang tahu berarti ada seorang yang cahaya pada soal kecemplung jebule baduknya kurang tobong nah nais resok bayangnya dibuktikan pengirahan tobong pisan uang anaknya jadon nih abdibi aku lah ratu bayangnya benerah korak-korak sombong pengirahan wana done kaulane nasirah bayangnya rasam lebuh bayangnya ya lebuh dan kabin donem donem lebuh ileng-ileng ya itu jelas tadi sobat dulu tembukhori temmuslim sebagai riwayat asharus nah terus imam nawawi imam nawawi sengarang masmuk mensarai asharisujud tuh rata-rata terenjakan baduk orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di baduk sarakullah mulai disi ulama maknanya alamatku nur nur ya sepoknya nur nur itu yura ireng-ireng ke sarakullah tapi misalnya onok sengireng-ireng ya lu yang meyakinkan dubangku juga meyakinkan ikutau sujud tau rata-rata terenjakan tau cara kalau ada diun pekeh jereng ke mutfaya orang ngecak wah sujudi tidak dipetek orang apa? dipetek maknanya orang-orang itu ya rasu itu dipetek rata-rata gak rasal rata-rata tidak artinya gini loh apapun hebat rata kita juga yakin sifat yang disifatnya rasulah dan rata maknanya rasulah dan asal rata-rata ya coba asal rata-rata itu dari imam nawawi umumnya ulama darah ini mau baduk mereka yang disebut di koran si ma'um fi wujuhim kan disebut wujuh wujuh itu ada asal rata-rata sujud terus dari imam nawawi wa arju ayakuna dalikasab ata'atok kamawarod abidali kalhadis muga-muga dari imam nawawi muga-muga yang nganggut opi itu biye-bye syarat saya sujudi nganggut opi itu ya ku baduk epek-epek loro dengkul loro kelapaan loro bahasa ini kan muda pitu padahal gak pengiraan milik so misalnya kelapaan tangan kan sini gue sujud gak kena ngerokok engkau kan saat ini jenis saat ini ada kenapa mesti disini lengan ya lengan ini protes kusti epek-epek itu harus sujud tanpa kloto bang buatan fair ngerna epek-epek ayep anyep klo panah titiknya klo penopang kan ini so panjang gak gulu yang kustodato kutercaket usaget sujud dah si wantar gulu terus semua tapi aku ada hadisi aku oke kalau ada hadisi aku nerokok raduyan asar sujud apa lo nerokok raduyan aku itu dua iman semua asar sujud aku 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 terus ulama sufi asar sujud itu perilaku orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya mulai rasa nengdemenan rasa nengkorupsi rasa nengenya mau mu'min karena normali sholat itu tandaanit fahsyai jadi atar itu kan bisa kayak di koran mungkin ngantung pula sementara ngantung kok robuptini latarowun nal jahim kan dalam tradisi Allah itu kan sunat ada asiklah wanat tubuh makot damu wa asar amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar asar itu labet labet itu bekas bekas itu maknanya nangin perilaku itu sunnah petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ilayomin kiamah misalnya begini ini rumah saya misalnya di bapak apal koran terus mulang santri singrati duwe rengsa salam tepleis woy kiaya dati mulang woy selas rasa kompensasi akhirnya saya malu sepoknya mulang seharap-harap di keiduwe kalau kita berhasil mengasarkan begini berarti kok anggers yang seneng aku nak ngaji ya ikhlas meskipun Allah punya adat yang ikhlas tetap di rumah pengiran tapi sekali di asar baru ngaji boleh ilmu anggel kudusin ngaji bayar berkulino ngeregani ilmu mulitemnya dipikiran mono mero dididik mono sederungnya di watak mono barang terus sepanjang berkulino berkulino